Kata-kata Lord Sekte Harimau Naga mengejutkan Kincuan. Platform Naga Ilahi, apa itu tadi? Jianqing tampaknya telah melihat melalui kebingungan Kincuan dan berkata dengan lembut, setiap kali gua Naga Ilahi dibuka, Platform Naga Ilahi akan muncul. Namun, lokasi Platform Naga Ilahi tidak tetap, tetapi pasti akan muncul. Ini adalah mengatakan bahwa Platform Naga Ilahi mengandung kehendak ilahi dari Naga Ilahi. Mereka yang ditakdirkan dapat memperoleh beberapa peluang, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Mata Kincuan berbinar, tampaknya Platform Naga Ilahi ini benar-benar sesuatu yang bagus. Ya, tapi itu saja, ada terlalu sedikit orang yang bisa mendapatkan manfaat dari Platform Naga Suci ini. Ini semua tentang keberuntungan, dan dikatakan bahwa semakin awal pergi, semakin tinggi peluangnya. Saat ini, semakin banyak orang berkumpul di lembah. Kincuan melihat bahwa klan Beladiri Suci juga telah muncul. Klan Beladiri Suci juga merupakan kekuatan besar. Kelompok Kincuan kecil, tetapi mereka berasal dari Sekte Naga Ilahi. Namun, pengaruh Sekte Naga Ilahi terlalu kecil. Klan Beladiri Suci sedikit lebih baik, dan mereka hampir tidak bisa mendapatkan tempat duduk. Huff! Aku tahu beberapa orang akan datang. Karena kamu ada di sini, ayo ikuti aturan lama. Sebuah suara datang dari Sekte Elang Naga. Itu adalah seorang pria parubaya. Berbeda dari Tuan Sekte Harimau Naga, pria ini jauh lebih tampan. Namun, matanya setajam elang, dan setajam pisau. Dia memancarkan aura tajam, seperti pisau terhunus. Sudah berapa kali aku mengatakannya? Berapa umurmu? Kenapa kamu menatapku dengan mata itu? Menahan diri. Kamu bukan anak kecil lagi. Tuan Sekte Harimau Naga terkekeh. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan Lord Sekte Elang Naga. Kalian berdua tidak memiliki keputusan akhir di sini. Sekelompok orang masuk. Ada pria dan wanita, tapi tidak banyak dari mereka. Hanya ada sekitar 200 orang, dan pemimpin mereka adalah seorang wanita menawan. Dia mengenakan pakaian ketat dan memiliki jubah hijau. Sosoknya yang bergoyang sangat seksi, dan bergoyang saat dia berjalan. Meneguk. Suara air liur yang ditelan bisa didengar. Kincuan juga terkejut. Dari segi kecantikan, wanita ini sedikit lebih rendah dari Raja Iblis dan Mingruo Shen. Namun, wanita ini adalah wanita dewasa yang tak tertandingi, terutama gaya dan pakaiannya yang ketat. Garis besar sosoknya terlalu berapi-api. Apakah itu terlihat bagus? Raja Iblis dengan lembut bertanya sambil tersenyum. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tidak secantik kamu. Huff, lalu kenapa kamu masih mencari? Tegur Raja Iblis. Aku hanya ingin tahu siapa dia. Apakah kamu cemburu? Kata Kincuan sambil tersenyum. Dia adalah master dari keluarga Beladiri Suci Busur Ilahi, salah satu dari tiga kekuatan besar di tanah sungai emas. Setelah suaminya meninggal, dia seorang diri mendukung keluarga Beladiri Suci Busur Ilahi, kata Raja Iblis. Yah, dia berada di alam bijak, dan dia menggunakan busur dan anak panah. Sepertinya dia sangat kuat, Kincuan menganggup dan berkata. Ladies first, kami tidak akan bertarung denganmu untuk tempat pertama, kata master sekte Dragon Tiger Sekte sambil tersenyum. Wanita itu memandang Dragon Tiger dan tersenyum. Senyumnya sangat genit. Ketika Kincuan melihatnya, dia terkejut. Sungguh persona yang kuat. Tidak heran wanita ini begitu mengerikan. Dia adalah seorang ahli bijak. Apalagi dia adalah wanita yang cantik. Selain itu, dia memiliki teknik kultifasi mantra yang tangguh. Wanita seperti itu bisa menggambarkan kecantikan yang kejam hingga ekstrim. Bahkan eksistensi seperti master sekte Dragon Tiger Sekte tidak berani memprovokasi wanita ini. Bahkan jika wanita ini mengambil inisiatif untuk memeluknya, dia tidak akan berani menerimanya. Ini karena wanita ini terlalu berbahaya. Membosankan. Apakah kamu laki-laki atau bukan? Kamu selalu berinisiatif untuk mengaku kalah. Wanita itu dengan apik menatap master sekte Dragon Tiger Sekte dan tersenyum. Master Sekte Dragon Tiger Sekte tersenyum pahit dan berkata, Tidak. Uh. Kincuan tidak bisa tidak melihat wanita itu dan kemudian pada master sekte Dragon Tiger Sekte. Ini adalah master sekte Dragon Tiger Sekte. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi untuk secara langsung mengatakan bahwa dia bukan laki-laki, dia benar-benar bukan orang biasa. Kak, berdasarkan dua kata ini, aku mengenalimu sebagai kakak lamaku, kata Kincuan sambil tersenyum. Kalimat ini terdengar sangat canggung bagi orang lain. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengenali master sekte Dragon Tiger Sekte sebagai kakak lamanya? Sepertinya sekte Harimau Naga memanfaatkannya. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu, idiot. Menurutmu apa yang akan dilakukan master sekte Dragon Tiger Sekte? Kalau itu aku, aku akan langsung menamparnya. Iya, anak ini pikir dia siapa. Beraninya dia berbicara dengan orang kuat seperti itu. Master Sekte Dragon Tiger Sekte tertegun. Dia memandang Kincuan dan tersenyum. Baiklah, aku akan mengenalimu sebagai adik kecilku. Hari ini, aku akan menyediakan tempat untukmu di sepuluh besar. Banyak orang mendengar kata-kata master sekte Dragon Tiger Sekte dan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar mengenalinya. Kata-kata seorang seniman bela diri memiliki bobot yang sangat besar. Ini bukan hanya untuk pertunjukan, terutama dalam situasi seperti ini. Bahkan jika mereka bukan saudara angkat, tidak ada banyak perbedaan. Mereka semua merasa bahwa keberuntungan pemuda ini terlalu baik. Tidak ada yang akan berpikir bahwa keberuntungan master sekte Dragon Tiger Sekte itu baik. Kaka, aku akan melakukannya sendiri. Kincuan juga tersenyum. Pria ini benar-benar tidak buruk. Wanita itu memandang Kincuan dan berkata sambil tersenyum. Adik kecil, kamu sangat berani. Apakah kamu tidak tahu bahwa memanggil pria, kaka, sangat tidak sopan. Kata Kincuan sambil menggelengkan kepalanya. Master Sekte Dragon Tiger Sekte dengan cepat berkata, Adikku tidak berarti apa-apa. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat pada Kincuan dengan matanya. Jantung Kincuan berdetak kencang, tetapi wajahnya tidak berubah. Wanita ini sangat kuat, tapi itu hanya kuat. Seharusnya tidak cukup untuk membuat master sekte Dragon Tiger Sekte begitu takut. Baiklah, apakah aku terlihat seperti tipe orang yang akan membunuh tanpa pandang bulu? Wanita itu melirik master sekte Kincuan dan Dragon Tiger Sekte dengan cara yang menawan. Master Sekte Dragon Tiger Sekte hanya khawatir bahwa beberapa orang yang bodoh dan tak kenal takut akan menggoda wanita itu dengan kata-kata mereka, atau mungkin memandangnya dengan kurang ajar. Tunggu, tunggu, dan mereka akan dibunuh oleh wanita itu. Itu sebabnya dia khawatir wanita itu tiba-tiba bergerak. Bahkan, terkadang pria akan mengungkapkan sifat aslinya. Lagipula, saat berhadapan dengan wanita cantik, ada beberapa pria yang menganggap dirinya luar biasa. Mereka pikir mereka tampan, percaya diri, dan kuat. Mereka akan menggoda wanita, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan berpikir untuk menyentuh wanita. Pada akhirnya, ada banyak yang akan mati. Kincuan baik-baik saja karena tatapannya. Ketika wanita itu memandang Kincuan, dia melihat mata jernih itu. Mereka terlalu bersih, dan temperamen pemuda itu terlalu baik. Temperamen Kincuan benar-benar bagus, atau Master Sekte Dragon Tiger Sekte tidak akan mengatakan kata-kata itu kepada Kincuan. Master Sekte Dragon Tiger Sekte tidak hanya tidak menentangnya, tetapi juga benar-benar mengenalinya sebagai adik kecil. Ini membuat mata banyak orang keluar. Keduanya adalah orang asing sebelumnya, dan ada celah besar di antara mereka. Ini juga bisa dianggap persona pribadi. Wanita membutuhkan temperamen, begitu pula pria. Temperamen terlalu penting, itu bahkan lebih penting daripada kecantikan. Adik kecil, jangan belajar darinya. Dia tidak punya nyali. Wanita itu mengedipkan mata pada Kincuan. Dia ingin melihat pemuda ini, pemuda ini dengan mata jernih. 1282 Wanita itu sedikit penasaran dengan Kincuan. Kincuan tersenyum. Dia merasakan persona luar biasa wanita itu. Pada saat itu, dia merasa bahwa wanita ini sangat cantik. Dia tahu bahwa ini adalah kemampuan persona wanita. Dia memalingkan muka dan tidak mengatakan apa-apa. Siapa yang akan menjadi yang kedua? Kata wanita itu sambil tersenyum. Tatapan semua orang tertuju pada Master Sekte dari Sekte Harimau Naga dan Sekte Elang Naga. Master Sekte Harimau Naga berkata dengan tenang, dia. Kalau begitu aku tidak akan sopan, kata Master Sekte Elang Naga. Tempat ketiga secara mengejutkan diberikan kepada Master Sekte Harimau Naga. Tempat keempat diberikan kepada Master Klan Bela Diri Suci. Ini adalah aturan yang tidak diucapkan. Kekuatan yang datang kali ini adalah empat kekuatan terbesar. Persaingan untuk tempat kelima telah dimulai. Seorang pria parubaya dari Klan Bela Diri Suci Busur Suci, Lufeng. Keberadaan Saint Rilem. Harus ada total tujuh orang suci dari kekuatan besar ini. Kincuan merasakan bahwa Klan Bela Diri Suci Busur Suci, Sekte Harimau Naga, dan Sekte Elang Naga masing-masing memiliki dua orang suci. Klan Bela Diri Suci memiliki satu Saint Rilem. Untuk beberapa alasan, Sekte Harimau Naga dan Master Sekte Elang Naga tampaknya takut pada wanita itu. Namun, persaingan antara orang-orang di bawah ini sangat sengit. Misalnya, dua orang suci dari Sekte Harimau Naga dan Sekte Elang Naga tidak yakin. Jika mereka tidak yakin, mereka akan menyelesaikannya dengan pertempuran. Ada tahap pertempuran di sini. Sosok kuat Lufeng muncul di panggung besar, memegang busur hijau di tangannya. Elemen Kayu. Kincuan dapat merasakan bahwa itu adalah elemen kayu dan memancarkan aura kehidupan yang layak. Mata Lufeng dipenuhi dengan keyakinan saat dia melihat pria yang tidak jauh darinya. Lawannya adalah Jiang Liang dari Sekte Dragon Hawk. Jiang Liang memegang pedang besar, pedang yang berat. Dia berdiri di sana dengan sikap yang mengesankan. Jiang Liang adalah pria tangguh dengan alis tebal dan mata besar. Dia tidak tampan, tetapi dia memiliki persona khusus. Pertempuran dimulai. Kecepatan Lufeng sangat cepat. Saat dia bergerak, beberapa tanaman merambat hijau muncul di panggung bela diri. Sua. Sebuah panah terbang keluar. Panah keterikatan. Dimanapun panah itu lewat, tanaman merambat akan mengelilingi Jiang Liang. Bunga api menyala. Pedang berat raksasa itu menyapu seluruh pasukan, dan tanaman merambat di sekitarnya semuanya patah dan menghilang. Jiang Liang menyeret pedangnya yang berat dan menyerbu ke arah Lufeng. Lufeng tidak panik. Wajahnya tenang saat panah di tangannya terbang dengan tidak tergesa-gesa. Satu dua. Bangkit. Desir-desir. Tanaman merambat di tanah melonjak ke langit. Kulit Kincuan juga berubah saat dia melihat dari bawah. Kekuatan seorang ahli bijak terlalu menakutkan. Tidak ada jalan lain. Ini adalah parit alami. Kekuatan tanaman merambat ini sangat menakutkan. Namun, mata Kincuan menyipit saat dia melihat panah Lufeng. Itu adalah panah hijau, dan memancarkan aura kehidupan dan energi spiritual yang kuat. Suara mendesing. Anak panah itu terbang keluar. Itu tidak cepat, tapi jelas juga tidak lambat. Itu seperti meteor yang melesat melintasi langit. Kemanapun ia lewat, langit dan bumi tampak berubah warna. Tanaman merambat di tanah menjadi semakin padat, berkumpul menuju panah. Ekspresi Jiang Liang berubah. Dia segera menarik kembali pedangnya untuk memblokir serangan itu, dan perisai api besar muncul di sekelilingnya. Ada perisai api di segala arah. Api membakar dengan ganas. Benih api. Jiang Liang ini memiliki benih api di tubuhnya. Bang! Panah hijau menghantam pedang besar itu, mengeluarkan suara tumpul. Selanjutnya, tanaman merambat di sekitarnya dengan cepat menyatu untuk membungkus Jiang Liang. Bahkan nyala api tidak bisa membakar tanaman merambat dalam sekejap. Segera, Jiang Liang dibungkus seperti pangsit besar, dan apinya padam. Apakah kamu mengaku kalah? Lufeng berkata sambil tersenyum. Aku punya sesuatu yang bagus di sini. Apakah kamu ingin mencobanya? Lufeng memegang toples di tangannya. Dia membuka toples, dan sekelompok tikus muncul di dalamnya. Ya, mereka adalah tikus. Namun, masing-masing panjangnya hanya satu inci. Mereka berwarna hitam, dan mereka membuat banyak suara mencicit. Saya mengaku kalah. Jiang Liang berkata dengan tegas. Wajahnya sedikit pucat. Kincuan memandangi sekelompok tikus. Tikus pemakan roh. Ini adalah sejenis binatang iblis yang sangat beracun. Ya, itu adalah binatang iblis. Itu milik kelompok yang paling menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa Lufeng akan memiliki kemampuan untuk menjinakkan sekelompok makhluk seperti itu. Tikus pemakan roh terutama menyerap energi spiritual dan kekuatan hidup. Itu agak jahat. Namun, hal-hal ini membutuhkan vegetasi sebagai media. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyakiti para ahli. Melalui tumbuh-tumbuhan, mereka dapat menyerap energi spiritual dan mengeringkan target. Tanaman merambat Lufeng dan panah hijau semuanya adalah medium. Tikus pemakan roh ini sangat cocok untuk seniman bela diri dengan kemampuan kayu. Pada akhirnya, Lufeng menempati posisi kelima, Sekte Harimau Naga menempati urutan ke-6, dan Jiang Liang menempati urutan ke-7. Tidak ada ahli sage rilem. Dikatakan bahwa 10 orang teratas memiliki kemungkinan tertinggi untuk memahami kehendak spiritual Naga Ilahi. Kemungkinan untuk memahami kehendak spiritual Naga Ilahi setelah 10 besar sangat kecil. Oleh karena itu, Kincuan berencana untuk mengambil 10 besar. Persaingan adalah yang paling sengit di bawah alam sage. Banyak orang sangat ingin mengambil 3 tempat terakhir dalam 10 besar. Kincuan tidak khawatir. Dia tidak takut pada siapapun di bawah alam sage. Raja Iblis memiliki sage rilem natal bis setengah langkah. Adapun yang lainnya, Kincuan berencana melepaskan Fatih. Fatih memiliki tubuh pertempuran babi Naga. Mungkin dia bisa mencoba kehendak spiritual Naga Ilahi. Kincuan juga melihat keinginan Fatih. Kincuan tersenyum. Aku akan membantumu. Fatih adalah ahli sage rilem tingkat tinggi. Namun, jika dia hanya mengandalkan posisi dan formasi Dewa Kincuan, ada harapan. Itu tidak kecil, tapi agak sulit. Lagipula, ada banyak ahli alam sage setengah langkah di sini. Ada juga beberapa dengan bakat luar biasa. Kincuan juga memiliki Gatai Celestial Presure dan Gatai Urat. Keduanya harus digunakan secara diam-diam dan membutuhkan perlindungan. Kincuan mengeluarkan dua jimat dan menyerahkannya kepada Fatih. Ketika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, lempar satu. Jika kamu masih tidak bisa mengalahkan mereka, lempar yang lain. Seseorang harus bertindak dengan baik. Tempat kedelapan adalah milikku. Siapa yang berani memperjuangkannya? Setelah ini, seorang pria berjalan ke panggung Beladiri. Dia juga dari klan Beladiri Busur Ilahi. Saya katakan, kalian sudah ada dua. Berikan kepada yang lain. Lagipula, tingkat keberhasilan kehendak spiritual Naga Ilahi sangat rendah. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mendapat manfaat darinya. Master Sekte Naga dan Harimau berkata. Berjuang. Kita semua prajurit. Kekuatan berbicara lebih keras. Jika tidak, mereka akan kecewa. Wanita itu berkata. Master Sekte Naga dan Harimau juga tahu. Lihatlah Kincuan. Kincuan tersenyum. Saudaraku, jangan khawatir. Aku pasti akan mendapat tempat kedelapan. Master Sekte Naga dan Harimau tertegun. Dia tersenyum. Kincuan baru berada di tahap pertama dari alam semi bijak. Sepertinya dia akan membuat terobosan ke tahap kedua dari alam semi bijak. Namun, jadi bagaimana jika dia berada di tahap kedua dari alam semi bijak? Lagipula, orang-orang yang bersaing untuk itu semuanya adalah ahli alam bijak setengah langkah. Begitu pria itu naik ke panggung Beladiri, Kincuan akan pergi. Namun, seseorang lebih cepat darinya dan sudah muncul di panggung Beladiri. Kincuan tertegun. Ini bagus. Jika dia kalah, dia tidak akan naik panggung. Jika dia kalah dua kali, dia tidak akan naik panggung kecuali dia berkulit sangat tebal. Pertempuran dimulai. Itu sangat intens. Tidak dapat disangkal bahwa orang-orang dari klan Beladiri busur ilahi lebih kuat. Salah satu orang dari Master Sekte Naga dan Harimau dikalahkan dengan sangat cepat. Hahaha, siapa lagi? Tidak ada, kan? Tempat kedelapan adalah milikku. Pria dari klan Beladiri busur ilahi itu tertawa. Tatapannya yang menghina menyapu orang-orang di bawah. 1283. Hahaha, siapa lagi? Tidak ada, kan? Tempat kedelapan adalah milikku. Matanya yang menghina menyapu orang-orang di bawah. Dia tampak bangga dan sombong. Dia selalu menganggap dirinya yang terkuat di bawah alam sage. Orang ini memang sangat kuat. Tak seorang pun di bawah alam sage adalah tandingannya. Namun, dia terlalu sombong. Dia bahkan lebih terkenal dari beberapa ahli sage rilem. Para ahli dari alam bijak memiliki status mereka sendiri. Mereka biasanya penguasa suatu wilayah. Jadi, mereka akan menahan diri dalam kata-kata dan tindakan mereka. Itu karena mereka tidak bisa hanya mewakili diri mereka sendiri. Namun, pria ini berbeda. Lagi pula, ahli sage rilem hanya sedikit. Rasa superioritasnya terungkap sepenuhnya. Selain itu, klan Beladiri suci busur ilahi miliknya adalah yang terkuat. Karena itu, dia adalah orang yang paling tidak bermoral. Orang sebelumnya cukup kuat. Dia juga seorang ahli sage rilem setengah langkah. Namun, dia dengan mudah dikalahkan oleh pria ini. Ini membuat pria dari klan Beladiri suci busur suci bahkan lebih arogan. Ah, busur liar ini terlalu sombong. Aku sangat berharap seseorang akan keluar dan membunuh jiwanya. Seseorang berkata dengan tidak senang. Ya, aku tidak tahan lagi. Dia terlalu sombong. Aku belum pernah melihat orang seperti itu. Dikatakan bahwa pamer tidak berakhir dengan baik. Namun, busur liar ini terlalu sombong. Dia menganggap semua orang di bawahnya. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang memuntahkannya. Membuatnya depresi, dan membuatnya tidak bahagia. Yang terbaik adalah memberinya pukulan yang dalam. Melihat penampilannya yang arogan membuatku tidak bahagia. Bahkan ahli sage rilem tidak bertindak seperti ini. Banyak orang mengertakkan gigi. Pada akhirnya, tidak ada yang naik. Kincuan awalnya berencana untuk membiarkan yang lain bertarung terlebih dahulu. Dia akan naik dan mengakhiri pertarungan ketika sudah waktunya. Kalau tidak, itu akan terlalu merepotkan. Dia tidak suka masalah. Namun, dia tidak menyangka hanya satu orang yang akan naik. Sepertinya tidak ada orang lain yang akan naik. Karena tidak ada yang mau datang. Maaf. Tempat kedelapan adalah milikku. Wildbow tertawa dan hendak turun. Tunggu, biarkan aku pergi. Secara alami, Kincuan yang selesai berbicara. Dia kemudian berdiri di platform bela diri. Orang ini sangat muda dan tampan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dia tidak tahu seberapa kuat busur liar. Dia akan menderita. Seseorang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Menemukan seorang pemuda dengan kultivasi half sein satu layar. Apakah saya buta? Bukan kamu yang buta, aku yang buta. Aku juga bisa melihat bahwa dia adalah half sein satu dan... Tidakkah pemuda ini melihat bahwa sein setengah langkah-setengah langkah pun gagal? Apa yang dia coba lakukan? Bahkan para tetua klannya tidak berusaha membujuknya. Wildbow sudah siap untuk pergi. Dia sangat puas dengan tatapan dan diskusi orang-orang di sekitarnya. Dia menyukai ketidakberdayaan orang lain. Dia menyukai ketidakberdayaan orang lain ketika mereka berharap seseorang akan memberinya pelajaran tetapi tidak bisa melakukannya. Dia bahkan lebih menyukainya. Tapi sekarang, seseorang telah muncul, seorang pemuda, seorang pemuda tampan. Dia mengenal pemuda ini, karena ada dua wanita yang sangat cantik di sisinya, jadi dia memberi perhatian khusus pada pemuda ini. Saya tidak menyangka pemuda ini begitu buta untuk datang ke sini. Maafkan aku, aku akan memukulmu sampai mati. Saat itu, kedua wanita itu akan menjadi milikku. Kompetisi seni bela diri di sini juga melarang pembunuhan yang disengaja. Di manapun itu, membunuh seseorang secara tidak sengaja dalam kompetisi seni bela diri dapat dimaafkan. Lagi pula, pedang tidak memiliki mata, dan seseorang hanya bisa berdoa untuk keberuntungan mereka sendiri. Anak muda, kamu ingin menantangku. Wild Bow mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Apakah kamu pikir aku datang ke sini untuk mengobrol denganmu? Kincuan mencibir. Pihak lain bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Pandangan arogan dan menghina semacam itu sangat jelas. Oleh karena itu, Kincuan tidak sopan dan langsung menjawab tanpa sedikitpun kesopanan. Tak hanya itu, ia juga dibarengi dengan cibiran yang sangat mematikan. Kamu mencari kematian, Wild Bow menatap Kincuan, cahaya dingin melintas di matanya. Apakah ada yang pernah mengatakan bahwa kamu bodoh? Apakah ada yang pernah mengatakan bahwa anda bodoh? Apakah ada yang pernah mengatakan bahwa anda bodoh? Kata-kata ini seperti kutukan yang muncul di benaknya tanpa peringatan apapun. Ya, ini dikatakan oleh seseorang di bawah platform seni bela diri, dan suaranya sangat jelas. Sangat bodoh, sangat bodoh. Aku selalu ingin mengatakannya, tapi aku tidak punya kesempatan. Kali ini, aku akhirnya punya kesempatan. Wild Bow benar-benar bodoh. Dia selalu berpikir bahwa penampilan bodohnya sangat mengesankan, tapi itu membuat orang merasa bahwa dia bahkan lebih bodoh. Tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini. Wild Bow menatap Kincuan. Oh, mereka tidak berani berbicara denganmu seperti ini. Kincuan menunjuk Master Sekte dari Sekte Harimau Naga, Master Sekte dari Sekte Naga Elang, dan Alam Sage lainnya. Dia secara khusus menunjuk wanita dari keluarga bela diri suci busur ilahi dan bertanya. Ekspresi Wild Bow sedikit berubah, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia benar-benar tidak menyangka Kincuan akan menjawabnya seperti ini. Bahkan Alam Sage tidak sombong sepertimu. Mengapa kamu, Alam Sage setengah langkah, begitu sombong? Bang. Apakah Anda tidak takut dipukuli sampai mati? Kincuan bertanya dengan sangat serius. Aku akan membunuhmu. Wild Bow tidak tahan lagi, dan dia tidak mau menanggungnya lagi. Dia langsung bergegas menuju Kincuan. Bang. Anggur naga emas yang melonjak langsung menyelimuti busur liar. Sebuah busur muncul di tangan Wild Bow, dan dia dengan kasar menghancurkannya ke arah Golden Dragon Fin. Sayangnya, Golden Dragon Fin ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Itu mengencang sedikit demi sedikit, dan darah keluar. Kincuan tersenyum saat melihat Wild Bow, yang berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Snake Attack. Kemampuan macam apa itu? Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku pergi, dan mari kita bertarung dengan baik. Wild Bow mengertakkan gigi dan berkata dengan provokatif. Saya tidak punya kemampuan, saya hanya suka bermain seperti ini. Kata-kata Kincuan menyebalkan. Golden Dragon Fin perlahan dipanen. Mendesis. Ekspresi Wild Bow berubah, dan keringat muncul di dahinya. Ini karena dia sekarang hampir setengah kasim. Jika ini berlanjut lebih jauh, Golden Dragon Fin ini mungkin telah memotong kejantanannya. Wajah Wild Bow memucat saat dia berteriak, Ah, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Kincuan berhenti, dan Golden Dragon Fin disimpan. Wild Bow mengeluarkan botol porselen, membukanya, dan membuka pakaian bagian bawah tubuhnya. Dia menuangkan ke dalam, dan itu semua adalah bubuk obat. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Pertempuran berakhir begitu saja. Wild Bow kalah, dan dia kalah telak. Saya suka kalimat itu, saya tidak punya kemampuan, dan saya suka bermain seperti ini. Wild Bow benar-benar babi. Pertarungan sudah dimulai, dan dia masih mengatakan itu adalah serangan diam-diam. Pada akhirnya, dia masih kalah. Keterampilan bertarung macam apa yang digunakan pemuda ini? Sepertinya sangat kuat. Wajah Wild Bow pucat, dan dia sudah meninggalkan panggung untuk mencari dokter ajaib. Kejantanannya sedikit terluka, dan dia tidak akan bisa berpartisipasi di babak selanjutnya. Perjalanan ke Gua Naga Ilahi ini sia-sia. Pada saat ini, Wild Bow sangat membenci Kincuan. Tapi sekarang, dia mungkin bahkan tidak peduli untuk membenci Kincuan. Dia perlu dirawat dengan baik. Master Sekte dari Sekte Naga dan Harimau dan yang lainnya memandang Kincuan dengan kaget. Wanita itu memandang Kincuan dengan tak percaya. Pemuda ini baru berada di tahap pertama dari alam setengah bijak. Jika dia menerobos ke alam bijak, seberapa kuat dia? 1284. Penampilan Kincuan agak terlalu luar biasa. Setelah mengalahkan Kuang Gong, Kincuan turun. Dia secara alami bisa melihat tatapan orang banyak dan para wanita. Lagi pula, yang dia kalahkan adalah milik keluarga wanita, jadi dia tersenyum malu pada wanita itu. Begitu saja, tempat kedelapan jatuh ke tangan Kincuan. Namun, beberapa orang tidak yakin dan bahkan berdiri di panggung bela diri. Nak, siapa bilang tempat kedelapan adalah milikmu? Aku tidak menerimanya, pria yang berdiri di panggung bela diri itu berteriak keras. Kincuan mengerutkan kening dan menatapnya, apakah kamu siap? Apa maksudmu? Pria di atas panggung bertanya. Aku hanya akan menyerangmu sekali dari sini. Jika kamu memblokirnya, itu akan menjadi kerugianku, kata Kincuan. Sombong. Baiklah, aku siap. Ayo. Pria itu berteriak keras. Karena Kincuan telah mengekspos Golden Dragon Finn, dia akan menggunakan jurus ini. Terhadap orang semacam ini di bawah Saint Rilem, Kincuan bisa dengan mudah menang. Dia bahkan bisa membunuhnya dalam sekejap jika dia mau. Itu masih anggur naga emas yang membubung ke langit. Pria itu mengelak dengan sekuat tenaga, tapi kecepatannya masih belum cukup. Saat dia melompat, dia masih terjerat oleh Golden Dragon Finn. Untuk sesaat, tubuhnya berlumuran darah. Akhir ceritanya tidak berbeda dengan Kuanggong. Ah, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Aku akan hancur, aku akan hancur. Pria itu menutupi bagian pentingnya dengan kedua tangan. Wajahnya pucat, yang satu dari rasa sakit, yang lain dari rasa takut. Kincuan bahkan tidak naik ke atas panggung dan dengan mudah mengalahkan pria itu. Kali ini, tidak ada yang menantang Kincuan. Tempat ke-8. Kincuan mengambil tempat ke-8. Selanjutnya tentu saja tempat ke-9. Kincuan, aku tidak akan bertarung lagi. Pinjamkan nyawamu ke si gendut, kata Raja Iblis. Kincuan berpikir sejenak dan mengangguk. Oke. Si gendut berdiri di panggung bela diri dengan singan raka kilin di sampingnya. Namun, singan raka kilin tidak akan menyerang kecuali lemaknya tidak cocok untuk itu. Kekuatan lemak tubuh pertempuran babi naga masih sangat ganas. Tongkat besar menyapu hampir semua hal, tetapi itu membutuhkan kerjasama dari sebelas posisi Dewa Bunga Kincuan. Mungkin karena tekanan dari singa kirin neraka sehingga beberapa orang tidak dapat bertarung dengan bebas, tetapi pada akhirnya, Fatih mengandalkan dirinya sendiri dan penggemar Kincuan untuk menempati posisi ke-9. Tempat ke-10 diambil oleh anggota klan bela diri suci. Kompetisi ini hanya untuk 10 besar. Setelah 10 besar, sisanya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Dikatakan bahwa kemungkinan berada di 10 besar jauh lebih tinggi daripada kemungkinan berada di 10 terbawah. Karena alasan inilah juga orang-orang setelah 10 besar akan naik berkelompok. Kemungkinan hal itu terjadi kurang dari 1 banding 100 ribu. Wanita itu naik lebih dulu. Ada ruang kosong yang sangat besar di platform naga ilahi. Ada banyak pola bagus di atasnya, terlihat sederhana dan kuno, memancarkan aura misterius. Saat ini, wanita itu sedang berdiri di ruang kuno dan misterius ini. Auranya meledak, dia menutup matanya, dan auranya menyebar ke arah Divine Dragon Platform di bawah kakinya. Sekitar seperempat jam kemudian, wanita itu menghela nafas dan membuka matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke bawah. Berikutnya adalah pemimpin sekte Dragonhawk. Pria parubaya yang tampak tajam itu berjalan dengan penuh semangat. Konstitusi mereka semuanya memiliki energi draconik, jadi pada prinsipnya, peluang mereka jauh lebih tinggi. Pemimpin sekte elang naga berjalan ke platform naga ilahi dan mulai melepaskan auranya, serta energi draconik yang sangat besar. Hmm. Tiba-tiba, sepertinya ada kilasan halo misterius di platform naga ilahi. Namun, itu hanya sekejap, dan itu sangat singkat. Beberapa orang bahkan berpikir itu adalah ilusi. Pada akhirnya, pemimpin sekte elang naga turun dengan wajah penuh penyesalan. Adapun apakah dia mendapat manfaat atau tidak, tidak ada yang benar-benar tahu. Berikutnya adalah pemimpin sekte harimau naga. Setelah seperempat jam, pemimpin sekte harimau naga menggelengkan kepalanya dan berjalan turun. Tidak ada reaksi sama sekali. Tidak ada reaksi dari platform naga ilahi. Kemudian, tidak ada reaksi sama sekali. Hanya pemimpin sekte Dragonhawk yang melintas sesaat. Namun, melihat reaksi sang pemimpin, sepertinya dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Itu juga bisa menjadi penyamaran, tapi kemungkinannya tidak tinggi. Pada tingkat ini, jika seseorang memperoleh sesuatu yang baik, mereka akan sangat ingin agar orang lain mengetahuinya. Itu bisa menghalangi beberapa orang. Lagi pula, panen seperti ini tidak bisa dirampas oleh orang lain. Segera, tujuh orang menyelesaikan giliran mereka, dan giliran Kincuan. Fatih, ayo pergi bersama. Kincuan tersenyum. Mungkin ada lebih dari satu orang, tetapi tingkat keberhasilannya akan dibagi rata, dan tidak akan ada keuntungan peringkat. Oleh karena itu, inilah mengapa Kincuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Fatih ragu-ragu sejenak, tapi dia masih tersenyum dan berjalan menaiki platform naga ilahi bersama Kincuan. Sudah berada di platform naga ilahi, Kincuan merasakan aura misterius memasuki tubuhnya. Itu sangat nyaman. Gemuruh mengaum. Sembilan Dewa Naga mengeluarkan raungan rendah yang hanya bisa didengar oleh Kincuan. Ini menyebabkan mata Kincuan menyala. Energi naga di platform naga ilahi terus meluap. Ini adalah situasi yang baik. Platform naga ilahi, sembilan naga ilahi. Kincuan merasa bahwa dia mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat bagus sekali ini. Aura menyebar ke segala arah. Suwa. Tiba-tiba, lingkaran cahaya misterius di platform naga ilahi menyala. Itu sangat cerah dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Wow, lingkaran cahaya di Divine Dragon platform sangat terang. Keduanya sangat beruntung. Yang pertama mengalami anomali bukanlah Kincuan, tapi si gemuk. Siluet naga gajah besar menyelimuti lemak itu. Gemuruh mengaum. Gajah mengaum. Ini adalah gajah perang besar dengan kepala naga yang agung. Ini adalah naga gajah, binatang naga gajah yang kuat. Lihat naga gajah, itu naga gajah, seru seseorang. Lemak ini sangat beruntung. Dia memiliki tubuh pertempuran naga babi sebelumnya, tetapi sekarang fisiknya telah meningkat beberapa tingkat. Meskipun ada hubungan antara naga gajah dan naga babi, perbedaan di antara mereka tidak kecil. Ya, dia sangat beruntung. Pemimpin sekte Dragon Hawk dan pemimpin sekte Dragon Tiger tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ya, takdir ditentukan oleh surga. Takdir hanya diberikan kepada yang ditakdirkan. Lihat, kekuatan si gemuk itu telah menembus dua alam. Sungguh menakutkan. Banyak orang memandangi lemak itu dengan iri. Lagi pula, di alam ini, menerobos satu alam sangat sulit, tetapi si gendut telah menembus dua alam sekaligus. Pada saat ini, sosok gendut itu tampak semakin membesar. Dia tidak terlihat gendut lagi, tapi dia terlihat kuat dan memancarkan aura yang berat dan keras. Sebenarnya, nasib si gendut tak lepas dari kincuan. Pada awalnya, sembilan posisi naga ilahi kincuan yang membimbingnya. Jadi kali ini, si gemuk telah meminjam cahaya kincuan untuk mendapatkan takdir yang menantang surga. Fisik pertempuran Dragon Boar dapat membuat Fatih memiliki masa depan yang baik, tetapi fisik pertempuran dragopan dapat membuatnya melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Sembilan posisi naga ilahi kincuan terus menyerap energi naga. Dia bisa merasakan bahwa itu lebih dari lemak, tapi tidak ada reaksi. Tubuhnya seperti jurang maut yang tidak bisa diisi tidak peduli berapa banyak dia mencoba. Namun, kincuan tidak terburu-buru. Menyerap energi naga saja sudah merupakan keuntungan besar. Aura si gendut mulai melambat. Itu akan segera berakhir. Tiba-tiba, si gemuk membuka matanya. Mata kecilnya sangat cerah dan penuh percaya diri. Dia telah menembus tiga alam sekaligus. Kincuan terkejut. Sudah waktunya bagi saya untuk menerobos. Tahap pertama dari alam setengah suci terlalu rendah. 1285. Fatih berjalan turun, tapi kincuan masih berdiri di sana. Energi naga di platform naga ilahi sangat kuat, dan kincuan menyerapnya dengan gila-gilaan. Orang-orang di sekitarnya sangat pendiam, dan banyak yang memandang kincuan dengan iri. Engah. Lapisan kedua dari alam setengah bijak. Engah. Energi naga besar di tubuh kincuan diserap oleh sembilan naga dewa, dan saat ini, sembilan naga dewa juga berhasil menerobos. Sembilan dewa naga dari lapisan ketiga. Hampir pada saat yang sama, kultivasinya meningkat dua lapisan lagi. Aura yang kuat berfluktuasi, dan lingkaran cahaya samar berkumpul. Itu seperti bayangan naga ilahi. Auranya kuat, dan rasanya seperti langit meluap. Lapisan keempat dari alam setengah bijak. Tapi saat ini, kincuan tertegun. Karena terobosan sembilan dewa naga, teknik kultivasi muncul di benaknya, dan itu sedikit familiar. Teknik kekuatan seratus naga. Yang sebelumnya adalah teknik kekuatan sembilan naga, lalu apa teknik kekuatan seratus naga ini. Tapi segera, kincuan menemukan bahwa seni kekuatan seratus naga ini adalah versi lanjutan dari seni kekuatan sembilan naga. En, itu jauh, jauh lebih tinggi. Untuk mengolah seni kekuatan seratus naga ini, pertama-tama seseorang harus mencapai puncak kesempurnaan, dan sepenuhnya memahaminya. Secara alami, kincuan telah mengolah teknik kekuatan sembilan naga secara ekstrim. Jadi sekarang dia telah memperoleh teknik kekuatan seratus naga, dia sangat bersemangat. Ini lebih baik daripada mengirim arang dalam cuaca bersalju. Hari ini benar-benar panen besar, dan kultivasinya telah mencapai lapisan keempat alam setengah bijak. Sebelumnya, dia berada di puncak lapisan pertama alam setengah bijak, dan itu bisa dianggap sebagai peningkatan tiga lapisan, yang sangat bagus. Berpikir bahwa Fatih juga bertambah tiga lapis, dia tertegun. Tapi kincuan dengan cepat memikirkannya. Kemajuannya dalam kultivasi agak lambat, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Terobosan tiga lapisan tidak hanya meningkatkan kekuatannya sedikit, terutama ketika dia telah melewati lapisan ketiga dari alam setengah bijak, kekuatannya telah meningkat pesat. Energi naga di sekitarnya menghilang. Saat kincuan berjalan, pemimpin sekte-sekte naga dan sekte harimau menepuk bahu kincuan, tidak buruk, selamat, saudara. Haha, semoga berhasil, kincuan tertawa. Berikutnya adalah yang terakhir, orang ke sepuluh naik. Tidak ada yang punya harapan untuknya. Tapi tiba-tiba, ada kilatan cahaya, dan hantu binatang iblis berbentuk macan tutul naga muncul. Apa yang terjadi? Tiga orang berturut-turut sangat beruntung. Mengapa saya merasa ini tidak ada hubungannya dengan siapa yang naik lebih dulu? Lihatlah orang-orang di belakang, mereka semua diuntungkan. Nanti, semua orang harus bergegas dan naik. Jika kita memanfaatkan situasi ini, kita mungkin bisa mendapatkan keuntungan juga. Kata-katanya membuat banyak orang gelisah. Setelah tenang, pria itu berjalan dengan gembira. Banyak orang iri bertanya tentang apa yang bisa mereka dapatkan. Itu tidak lebih dari beberapa manfaat. Kekuatan orang ini baru saja meningkat dua alam kecil, menyebabkan banyak orang iri. Terkadang, memang seperti itu. Ini juga pentingnya pertemuan kebetulan. Biasanya, dibutuhkan lebih dari sepuluh tahun untuk menembus kemacetan atau kemacetan, tetapi dengan pertemuan yang tidak disengaja, seseorang dapat menembus beberapa kemacetan sekaligus. Faktanya, bahkan ada beberapa pertemuan kebetulan yang menantang surga yang dapat meningkatkan ranah kultivasi seseorang dalam sekejap. Misalnya, dia langsung menerobos dari alam sage setengah langkah ke alam sage. Pertemuan kebetulan yang menantang surga seperti itu sangat jarang terjadi, dan itu dikenal sebagai pertemuan kebetulan yang hebat. Begitu pria itu turun, sekelompok orang bergegas maju. Untungnya, saat ini, semuanya tergantung siapa yang lebih cepat. Orang yang lebih lambat di platform naga ilahi. Banyak orang mulai bubar. Kincuan masih harus pergi ke Dragon Leopard Beast. Setelah memikirkannya, Kincuan tersenyum pada Master Sekte dari Sekte Harimau Naga dan berkata, Saudaraku, apakah kamu tertarik untuk pergi ke suatu tempat bersama kami? Master Sekte dari Sekte Harimau Naga tertegun. Dia tersenyum dan berkata, apakah itu nyaman? Kita bersaudara, tentu saja nyaman. Jangan tunda, ayo pergi. Kata Kincuan sambil tersenyum. Oke. Adik kecil, aku juga ingin pergi. Wanita dari klan Bela Diri Suci Busur Suci tersenyum pada Kincuan. Kincuan tertegun. Sejujurnya, dia tidak ingin wanita ini pergi. Tepat ketika dia berpikir tentang bagaimana menolaknya, wanita itu mendengus dan berkata, Baiklah, aku tidak akan pergi. Aku terlalu sedih. Kamu benar-benar pria yang tidak berperasaan. Kincuan terhuyung-huyung, dan Master Sekte dari Sekte Harimau Naga menahan tawanya. Berat, ada apa dengan ekspresimu? Apakah itu lucu? Kata wanita itu dengan marah ketika dia melihat ekspresi dan reaksi Kincuan. Ah, tidak, tidak. Kakak, kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Kata Kincuan dan dengan cepat menyelinap pergi. Kali ini, sekelompok orang dari Master Sekte dari Sekte Harimau Naga bergerak maju dengan cepat. Melalui Dragon Leopard Beast, Kincuan menemukan pintu masuk ke primordial Dragon Battlefield. Biasanya, tidak masalah jika orang lain masuk. Itu adalah tempat yang sangat besar, dan apa yang bisa mereka dapatkan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Namun, Kincuan tidak tertarik pada orang lain, jadi dia tidak perlu membantu mereka. Kakak, apakah wanita itu menakutkan? Kincuan bertanya sambil tersenyum meskipun dia sudah tahu jawabannya. Dia tahu bahwa wanita itu menakutkan, tetapi Kincuan tidak tahu betapa menakutkannya dia. Menakutkan? Sangat menakutkan. Bahkan jika aku bersepuluh, aku tidak akan mampu bertahan selama 15 menit melawannya. Nyatanya, aku bahkan tidak akan bertahan selama 15 menit. Tidakkah menurutmu dia menakutkan? Master Sekte dari Sekte Harimau Naga berkata dengan senyum pahit. Kincuan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia sekuat itu. Kincuan memandang Master Sekte dari Sekte Harimau Naga dengan ekspresi bingung. Dia memiliki kemampuan untuk langsung membunuh seorang ahli Saint Rilem. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga berkata dengan senyum pahit. Iya, mereka semua adalah ahli Saint Rilem. Mereka awalnya adalah penguasa di wilayahnya masing-masing, tetapi orang lain memiliki kemampuan untuk membunuh mereka secara instan. Bukankah itu menyedihkan? Kincuan memikirkannya. Itu benar-benar berisiko sejak awal. Jika wanita ini bergerak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kamu tidak perlu khawatir. Secara umum, wanita ini tidak buruk. Dia membenci orang yang memiliki pikiran penuh nafsu tentang dia. Jadi, saudaraku, ingat, jangan memikirkan dia. Jika tidak, bahkan Tuhan pun akan menang, tidak bisa menyelamatkanmu. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga berkata dengan serius. Kincuan mengangguk. Ketika langit menjadi gelap, mereka akhirnya mencapai tempat di mana binatang macan tutul naga berada. Itu adalah tempat yang sangat tersembunyi jauh di pegunungan. Pintu masuknya tidak tersembunyi, tetapi tempat itu sendiri tersembunyi. Itu juga sangat jauh, jadi tidak mudah menemukannya. Hem, mata Master Sekte berbinar. Dia sudah mengenali tempat ini dan sangat bersemangat. Namun, dia tidak bertanya pada Kincuan bagaimana dia mengetahui tempat ini. Rombongan masuk bersama. Kali ini, seolah-olah mereka telah memasuki Gua Naga. Itu seperti lantai dua, hanya saja di bawah tanah. Cahaya di sini sedikit lebih gelap, dan aura bumi yang berat jauh lebih tebal. Itu sunyi, rusak, dan jarang. Aura yang ditinggalkan oleh medan perang sangat kental. Semuanya hati-hati. Mari berpencar. Mereka akan segera menemukan tempat ini. Kata Kincuan. Perburuan harta karun selalu berpisah. Tidak peduli apa alasannya, lebih baik berpisah. Ini adalah medan perang naga kuno. Naga ki di sini sangat kental. Jika mereka bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengan naga di sini, itu akan bagus. Atau mungkin sisa-sisa dari keberadaan lain. Lagipula, mereka yang bertarung dengan naga bukanlah orang biasa. Kincuan menyerahkan tikus baja emas kepada Raja Iblis dan Mingruo Shen. Dia pergi dengan Dragon Leopard Beast. Rumput naga emas. 1286. Rumput naga emas, singkirkan. Hal ini mungkin berguna di beberapa titik. Selain itu, sepertinya dia tidak bisa menemukannya di mana-mana di sini. Dia secara alami tidak bisa melepaskannya. Menurut pendapat Kincuan, manfaat yang diperolehnya dari perjalanan ke gua naga ilahi ini sudah menantang surga. Sembilan naga ilahi mencapai tingkat ketiga. Ranahnya naik ke tingkat keempat setengah bijak. Ada juga teknik kekuatan ilahi seratus naga. Ini memberi Kincuan teknik kultivasi utama di masa depan. Dengan cara ini, tubuhnya akan menjadi lebih kuat dan lebih ganas. Kultivasi teknik kekuatan ilahi seratus naga sangat bermanfaat bagi sembilan naga ilahi, anggur naga emas, dan roh naga. Kali ini, dapat dikatakan bahwa dia telah mendapatkan banyak uang, dan kegembiraan di hatinya tetap ada. Binatang naga macan tutul mencari kemana-mana. Kincuan juga melepaskan auranya untuk merasakan, berharap menemukan sesuatu yang baik. Namun, yang membuat Kincuan tertekan adalah keberuntungannya sepertinya sudah habis. Selain menemukan total tiga rumput naga emas, dia tidak menemukan yang lain. Ini sudah tiga hari kemudian. Kincuan terdiam. Dia hanya kembali ke Demon Lord. Raja Iblis dan Mingruo Shen cukup beruntung. Mereka benar-benar menemukan beberapa hal baik. Misalnya, mereka menemukan kolam naga, jadi mereka berendam di dalamnya. Pada hari ini, banyak orang memasuki medan perang naga primordial lagi. Di antara mereka adalah klan bela diri suci busur ilahi, sekte elang naga, dan klan bela diri suci. Setelah kelompok masuk, wanita itu terkejut. Mereka sudah masuk. Yang lain segera tahu siapa yang dibicarakan wanita itu. Pria kecil ini menarik, pikir wanita itu. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak menyukainya, dia ingin tertawa. Sudah lama sejak seseorang berani memperlakukannya seperti ini. Kemasyurannya telah menyebar. Oleh karena itu, menghadapi keberadaan seperti Kincuan cukup baru dan menarik. Dulu, ada orang yang bertingkah seperti Kincuan di depannya, tapi mereka berbeda. Namun, pria kecil ini nyata. Dia menyadari bahwa dia tidak membencinya. Itu cukup santai. Kincuan mengikuti kedua wanita itu. Setelah dua hari, Fatih, White Light, dan pasangan Jian Xing kembali. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka menyadari bahwa mereka memiliki panen yang baik. Kemudian, mereka semua memandang Kincuan. Karena Kincuan tidak mengatakan apa yang dia peroleh. Kincuan mengeluarkan tiga rumput naga emas. Itu dia. Fatih bertanya dengan heran. Bahkan, semua orang sangat terkejut. Lagi pula, Kincuan membawa treasure bis bersamanya. Selain itu, sejak mereka mengenal Kincuan, mereka belum pernah melihat Kincuan tertinggal dari yang lain. Oleh karena itu, mereka sangat terkejut. Sepertinya semua keberuntunganku telah habis. Kincuan juga terdiam. Tidak heran saudara Kin memilih untuk mengikuti kita daripada pergi berburu harta karun, kata Ming Ruo Shen sambil tersenyum. Dia mencoba memanfaatkan keberuntungan kita, kata Raja Iblis sambil tersenyum. Setelah itu, rombongan sangat santai. Sepertinya mereka tidak mencari harta karun, tapi lebih seperti bersenang-senang. Ada beberapa binatang setan kecil di sini. Karena mereka terkontaminasi oleh aura draconik di sini, mereka memperlakukannya sebagai makanan yang sangat lesat. Dikatakan bahwa hati naga dan sum-sum Phoenix adalah keberadaan yang paling enak. Benda-benda ini diwarnai dengan sedikit Dragon Key. Ditambah dengan kahlian Kincuan, bahkan jika mereka terbiasa makan hidangan Kincuan, mereka masih terkejut. Betapa harumnya, sebuah suara terdengar. Akrab. Kemudian, Kincuan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Wanita ini benar-benar ada di mana-mana. Sekarang dia tahu betapa kuatnya dia, Kincuan tidak mungkin tidak takut. Kakak, kamu juga di sini. Ayo, duduk di sini. Rasakan kahlian ku. Aku tidak menyombongkan diri, tetapi jika aku mengatakan bahwa kahlian ku adalah yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka yang pertama. Kincuan tiba-tiba berubah dan menyapa wanita itu dengan akrab. Wanita itu secara alami adalah wanita dari keluarga bela diri suci busur ilahi. Namun, dia sendirian. Yang lain mungkin telah berpisah. Wanita itu sangat cepat. Dia benar-benar menyusul Kincuan dan yang lainnya. Melihat reaksi Kincuan, wanita itu tertegun. Kapan dia menjadi begitu akrab dengannya? Kincuan dengan antusias mengundang wanita itu untuk duduk dan menyerahkan sepotong daging rusak paling enak yang diwarnai dengan aura draconik. Wanita itu benar-benar tidak bisa menahan dampak dari makanan lesat itu. Dia tidak berdiri pada upacara dan berterima kasih padanya. Kemudian, dia menyapa yang lain dan mulai makan. Partisipasi wanita itu membuat suasana sedikit aneh. Semua orang tahu betapa menakutkannya wanita ini. Oleh karena itu, mereka hanya memakan dagingnya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah memakan dagingnya, mata indah wanita itu berbinar. Dia memandang Kincuan dan terus makan. Pria kecil ini sebenarnya memiliki keterampilan kuliner yang menantang surga. Lesat? Sangat lesat. Wanita itu tidak pelit dengan pujiannya. Sambil makan, dia terus menatap Kincuan. Enak. Aku akan makan lebih banyak. Masih banyak di sini, Kincuan sedikit takut dengan tatapannya. Dia tersenyum canggung dan berkata. Wanita itu tertegun dan tersenyum. Kamu takut padaku. Bagaimana mungkin? Jadi bagaimana jika aku cantik? Aku baik hati, berpengetahuan luas, dan lembut. Bagaimana aku bisa takut padamu? Kincuan berkata dengan cepat. Of! Wanita itu tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Kincuan dan tersenyum. Kamu adalah orang pertama yang mengatakan bahwa aku lembut, baik hati, dan berpengetahuan luas. Namun, aku suka mendengarnya, bahkan jika kamu berbohong padaku. Kelemahan terbesar saya adalah saya tidak berbohong. Kincuan segera berkata. He he, baiklah. Kamu adalah adik laki-lakiku yang baik. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan melakukan apapun untukmu. Jika kamu butuh bantuan, aku pasti akan membantu. Wanita itu berkata dengan senyum ringan. Kincuan menghela nafas lega dan terkekeh. Terima kasih, terima kasih. Huh, ini terlalu enak. Aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk memakannya lagi dalam hidupku. Wanita itu menghela nafas. Kincuan dengan cepat berkata, pasti. Baiklah, aku akan mengingatnya. Mata indah wanita itu tersenyum. Kincuan memandangi wanita ini dan tiba-tiba merasa bahwa dia telah banyak berubah. Dia tidak seburuk itu dan bahkan sedikit imut. Namun, jika wanita itu tahu apa yang dipikirkan Kincuan, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Seorang janda dewasa seperti dia akan disebut imut oleh pria kecil. Ini adalah untuk Anda. Kincuan menyerahkan biji sesawi kecil kepada wanita itu. Wanita itu tercengang dan matanya berbinar. Dia melihat dan menemukan bahwa ada beberapa daging panggang di dalamnya. Beberapa di antaranya utuh. Tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Jika dia memakannya perlahan, dia bisa memakannya untuk waktu yang lama. Dia dengan senang hati menerimanya. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Kincuan tidak menyangka wanita ini adalah seorang pecinta kuliner. Ini juga bagus. Karena dia makan dari orang lain, dia harus menyelamatkan nyawanya sendiri terlebih dahulu. Oleh karena itu, Kincuan sama sekali tidak pelit. Wanita itu secara alami mengerti bahwa dia tidak berencana melakukan apapun pada Kincuan. Dia benar-benar tidak bisa menolak. Itu terlalu enak. Jika dia tidak bisa memakannya di masa depan, dia pasti akan depresi. Wanita itu juga sangat bijaksana. Setelah makan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Kincuan menghela nafas panjang lega. Kakak Kin, kakak, ini terdengar sangat akrab. Ming Ruo Shen berkata sambil tersenyum. Kincuan meliriknya. Ekspresinya dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kincuan juga takut sesuatu akan terjadi. Ketika dia berbicara dengan pemimpin sekte dari sekte Harimau Naga, dia tahu betapa menakutkannya wanita ini. Karena itu, dia tidak berani ceroboh. Seperti kata pepatah, seseorang tidak memukul orang yang tersenyum. Oleh karena itu, dia jarang bertindak dengan penuh perhatian di depan orang asing. Dia bertindak sangat hati-hati dan mengjilat orang, tetapi wanita ini masih membuat komentar sarkastik. Hati Ming Ruo Shen bergetar, dia dengan cepat berkata kepada Kincuan, Kakak Kin, maaf, aku tidak bermaksud apa-apa. Kincuan menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Tidak ada apa-apa. Ming Ruo Shen merasa sangat sedih di hatinya. Dia tahu bahwa kalimat ini mungkin telah menyebabkan hubungan antara mereka berdua menjadi terasing. Mereka tidak terlalu dekat satu sama lain, dan sekarang mereka bahkan lebih jauh. Dia juga seorang wanita yang bangga dan tidak pernah begitu akomodatif kepada seseorang sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bersalah. Raja Iblis menghela nafas dan mengatakan beberapa nasihat kepada Ming Ruo Shen. Setelah itu, sepertinya sedikit suram. Kincuan, Fatih, dan White Light tiga orang terus mencari peluang keberuntungan. Kincuan tiba-tiba teringat pria dari klan Beladiri Suci yang telah dia bunuh sebelumnya. Itu adalah orang yang melepaskan kabut pelembut tulang, dan dia telah mendapatkan banyak item yang cocok untuk jalur pembunuh. Namun, dia adalah anggota klan Beladiri Suci, jadi tentu saja ada beberapa hal yang tidak bisa dia gunakan secara langsung. Misalnya, belati yang layak itu. Kincuan berencana untuk memprosesnya nanti dan memberikannya ke White Light. Ada juga beberapa teknik bertarung, terutama kemampuan tembus pandang. Cahaya putih melihat hal-hal yang diberikan Kincuan kepadanya dan sangat bahagia. Tapi Kincuan masih memberitahunya asal-usul hal-hal ini untuk tidak mengungkapkannya dalam waktu singkat. Tiga hari kemudian, Kincuan dan yang lainnya menghadapi bahaya terbesar dalam perjalanan mereka. Binatang Iblis Sein Rilem. Binatang Gajah Draco. Dengan panjang 50 meter, ia memiliki kepala naga dan tubuh gajah. Itu perkasa dan mendominasi, memancarkan aura menghina. Tetapi pada saat ini, Draco Panbis ini memelototi kelompok Kincuan. Wajah mereka memucat. Binatang Iblis Sagerilem bahkan lebih menakutkan daripada seniman bela diri Sagerilem. Waktu tidak menunggu siapapun, Kincuan dengan cepat menggunakan posisi Dewa Bunga Sebelas dan mengaktifkan formasi lima elemen Buddha Suci. Tapi ini tidak cukup. Melemahkan. Kekuatan abadi mata ilahi. Kemarahan mata dewa. Oh benar, ada juga pagoda Zen Yau Sian tujuh lantai. Mata Kincuan berbinar. Pagoda tujuh lantai Zen Yau Sian telah mengubah binatang Iblis tingkat terendah menjadi setengah langkah keberadaan Sein Rilem. Huh. Kincuan menghela nafas panjang lega. Selama itu bukan orang suci, tidak ada yang perlu ditakuti. Fatih, temukan cara untuk menjinakkannya, kata Kincuan. Ah, aku akan menjinakkannya. Menjinakkan binatang Iblis alam suci. Fatih tertegun. Fatih saat ini memiliki drakopan battle fisik. Jika dia bisa menjinakkan drakopan bis, dan Sagerilem drakopan bis pada saat itu, dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai surga dalam satu ikatan. Dia akan langsung berada di level yang sama dengan Master Sekte dari Sekte Dragon Hawk dan Master Sekte dari Sekte Dragon Tiger. Drakopan ini memiliki kekuatan alam Sager setengah langkah sekarang. Pergilah, aku akan membantumu menjinakkannya. Gua naga ilahi kita tidak akan terlalu berbahaya kali ini, kata Kincuan sambil tersenyum. Iya-iya, Fatih bergegas maju dengan penuh semangat. Sambil memegang tongkat besar, dia mengayunkannya dengan liar. Bang! Fatih memiliki drakopan battle fisik sekarang. Jadi, kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah peningkatan Kincuan, dia tidak dirugikan melawan drakopan alam Sager setengah langkah. Kemampuan melemahkan Kincuan terlalu kuat. Dia mampu melemahkan binatang Iblis yang baru saja memasuki alam Sager ke alam Sager setengah langkah. Kemampuan ini bisa dikatakan benar-benar menantang surga. Kincuan mengeluarkan Chaos Furnace untuk mengintimidasi drakopan bis. Tungku kekacauan memiliki efek cerai yang kuat pada binatang Iblis. Meskipun tidak bisa melemahkan kekuatan binatang setan, itu bisa mengurangi kekuatan tempur binatang setan. Lagi pula, kekuatan tempur binatang Iblis pasti akan berkurang ketika mereka dalam keadaan ketakutan. Menjinakkan terus. Tapi dia terus gagal. Fatih sangat cemas sehingga dia berkeringat deras. Pada saat ini, Kincuan menggunakan pagoda tujuh tingkat dari kemampuan penaklukan Iblis Zen Yau Sian. Kesuksesan. Ini membuat drakopan bis sangat lemah. Penjinakan Fatih menjadi lebih halus dan lebih halus. Meski begitu, butuh satu jam sebelum dia akhirnya berhasil. Fatih berteriak gembira dan menerkam ke arah Kincuan. Kincuan sangat takut sehingga dia langsung menendang Fatih. Fatih kemudian memeluk pacarnya dan menciumnya. Kegembiraan itu harus dilepaskan sedikit. Fatih mengendarai drakopan bis dan tidak tahan untuk berpisah dengannya. Semua orang melihat tampang lucu Fatih dan tertawa. Namun, mereka sangat iri karena Fatih bisa memiliki binatang Iblis seperti itu. Ini adalah binatang Iblis yang ada di alam sage. Fisik Fatih tepat untuk menjinakkan drakopan bis ini. Tingkat keberhasilannya tinggi. Kalau tidak, tidak mungkin menjinakkannya di seluruh level, terutama di alam sage. Kincuan tersenyum. Kata-kata Kincuan membuat yang lain menghilangkan ide untuk menjinakkan drakopan bis. Itu sudah menjadi kesempatan besar bagi Fatih untuk bisa menjinakkan drakopan bis. Harus dikatakan bahwa keberuntungan Fatih bagus. Dia baru saja mengembangkan tubuh pertempuran babi naga menjadi tubuh pertempuran drakopan dan memperoleh manfaat besar. Sekarang, dia kebetulan bertemu dengan drakopan bis yang hampir tidak bisa dijinakkan. Bersama dengan kemampuan Kincuan yang menantang surga, situasi yang sangat berbahaya diubah menjadi situasi yang aman. Fatih juga memperoleh manfaat yang menantang surga. Sekarang, kekuatan sekte naga ilahi mereka tidak bisa diremehkan. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi Fatih. Terkadang, peluang begitu indah. Kebetulan kecil dan peluang kecil pada akhirnya akan menjadi peluang besar. Tanpa sadar, waktu berlalu dan sebulan berlalu. Sudah waktunya bagi semua orang untuk keluar. Jalan keluarnya sangat mulus dan damai. Dalam beberapa hari, mereka mencapai bagian luar gua naga ilahi. Mereka tidak bertemu orang lain. Kelompok itu langsung memilih untuk kembali ke sekte naga ilahi. Setelah kejadian terakhir kali, Ming Ruo Shen dan Kincuan masih bisa berbicara satu sama lain. Namun, perasaan di antara mereka berdua hilang. Kincuan tidak berubah, tetapi Ming Ruo Shen dapat merasakan bahwa perasaan harapan telah hilang. Nyatanya, Kincuan tidak pernah tertarik pada Ming Ruo Shen. Dia tidak berpikiran sempit. Mungkin karena hukuman dari pihak lain, dia tidak merasakan apa-apa. Jika seseorang tidak mengambil keputusan, akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk mengambil keputusan. Raja Iblis tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejak Ming Ruo Shen mengatakan itu, dia tidak mendesaknya lagi tentang masalah ini. Dia tahu bahwa kemungkinan itu terlalu kecil. Setelah kembali, Kincuan memberitahu Raja Iblis bahwa dia ingin keluar dan mendapatkan pengalaman. Raja Iblis mengangguk. Keduanya menghabiskan beberapa hari bersama. Setelah beberapa hari seperti makhluk abadi, Kincuan meninggalkan Sekte Naga Ilahi. Sekte Naga Ilahi tidak seperti dulu lagi. Dengan pohon Dewa Pinus Kuno, yang bisa langsung membunuh ahli Sagerilem, dan Fatih, bisa dikatakan tak tertembus. Kali ini, Kincuan keluar terutama untuk berlatih teknik kekuatan ilahi seratus naga. Tempat untuk berlatih adalah Divine Dragon Mountain. Dia perlu menemukan tempat dengan kinaga yang lebih banyak. Mungkin ada satu gua Naga Ilahi, tapi sekarang sudah ditutup. Butuh waktu tiga tahun untuk membukanya. Jauh lebih mudah bagi Kincuan sendirian. Golden Divine Ice memungkinkannya untuk mendeteksi ancaman lebih awal dan melarikan diri. Aliran Naga Ilahi Ini adalah tempat yang ditemukan Kincuan setelah setengah bulan. Secara khusus, ada air terjun. Air terjun besar itu sangat spektakuler. Di bawah air terjun adalah Divine Dragon Pool. Nama itu sangat kuat, tetapi kinaga di Divine Dragon Pool sangat kuat. Ketika Kincuan melihatnya, dia terkejut. 1288 Kincuan memandangi air terjun yang ganas. Melihat ke atas, air terjun itu sepertinya jatuh dari langit dan menghantam Divine Dragon Pool. Kekuatan itu membuat kulit kepala Kincuan tergelitik. Tapi ini adalah tempat yang paling cocok untuk berlatih teknik kekuatan ilahi seratus naga. Tahap pertama dari teknik kekuatan ilahi seratus naga adalah penempaan tubuh. Teknik kekuatan ilahi seratus naga dibagi menjadi sepuluh tahap, dan setiap tahap berisi kekuatan sepuluh naga. Teknik kekuatan ilahi sembilan naga adalah fondasinya, tapi itu terlalu lemah dibandingkan dengan teknik kekuatan ilahi seratus naga. Kali ini, Kincuan ingin menyelesaikan tahap pertama dari teknik kekuatan ilahi seratus naga. Temperatur tubuh Setelah penempaan tubuh selesai, kekuatan Kincuan tidak hanya akan berlipat ganda, tetapi juga fondasinya. Fondasi adalah hal terpenting bagi Kincuan, jadi dia ingin menyelesaikannya di bawah air terjun. Mengedarkan kekuatan naga di tubuhnya. Kemudian, dia perlahan mendekati air terjun. Mendesis. Kincuan menghirup udara dingin. Air terjun ini memang luar biasa. Tampaknya jatuh dari langit, dan kekuatannya kuat dan ganas, membawa serta kekuatan misterius yang tak terlukiskan. Tubuhnya terasa mati rasa saat dia bersentuhan dengannya. Untungnya, dia tidak terburu-buru membabi buta, atau Kincuan akan mati di sini. Setelah berada di tepi selama 15 menit, Kincuan mundur dan duduk bersilah di tanah, mengedarkan teknik kekuatan ilahi seratus naga. Hmm. Sedikit membaik, sedikit stabil, dan efeknya jelas. Tidak buruk. Begitu saja, Kincuan berkultivasi siang dan malam. Ketika dia lelah, dia tidur, dan ketika dia lapar, dia makan. Bagaimanapun, ada banyak makanan yang disiapkan. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. Efek dari kultivasi seperti biksu pertapa Kincuan sangat jelas. Sejak awal, dia hanya bisa berdiri di pinggir dan merasakan dampak air terjun. Sekarang, dia bisa memasukkan setengah tubuhnya ke dalam air terjun. Namun demikian, teknik kekuatan ilahi seratus naga tidak menembus ke tahap berikutnya. Semuanya sulit pada awalnya. Dalam keadaan seperti itu, Kincuan tidak hanya merasa tidak bahagia, dia bahkan menantikannya. Semakin sulit, semakin menunjukkan betapa kuatnya teknik itu. Teknik kekuatan ilahi seratus naga Kincuan tidak mencapai tahap pertama, tetapi dia berhasil lolos ke tahap berikutnya. Setengah scene lapisan kelima. Kincuan tersenyum pahit. Dia tidak tahu apakah ini dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga. Dia menggertakkan giginya. Kincuan tidak percaya bahwa dia tidak akan berhasil mengeraskan tubuhnya jika dia melawan air terjun ini. Siang dan malam silih berganti. Kincuan tidak peduli apakah itu siang atau malam. Selama dia tidak mengantuk, dia akan berkultivasi. Ketika dia lelah dan tidak memiliki tenaga lagi, dia akan berbaring, istirahat sebentar, makan sesuatu, dan kemudian melanjutkan. Setengah tahun kemudian. Engah. Di tengah air terjun, sesosok berdiri di sana seperti pohon pinus. Pada saat ini, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Sepuluh bayangan naga ilahi muncul di sekujur tubuhnya. Pu-pu-pu. Mengaum. Kincuan meraung liar. Tangisan naga mengguncang langit saat dia terbang keluar dari air terjun. Air terjun yang ganas di masa lalu tidak layak disebut di depan Kincuan saat ini. Dia menerobos. Sukses tempering tubuh. Selanjutnya, kultivasinya telah menembus beberapa alam kecil. Dalam tiga bulan berikutnya, Kincuan terus meredam tubuhnya. Dia menerobos alam kecil lainnya dan mencapai lapisan ke enam dari alam setengah bijak. Kali ini, teknik kekuatan magis seratus naga miliknya telah menembus ke lapisan pertama. Tubuhnya telah berhasil ditempa, dan kultivasinya telah menembus tiga alam kecil. Lapisan kesembilan dari alam setengah bijak. Meskipun Kincuan telah mengharapkan ini, dan dia bisa menerimanya bahkan jika dia menerobos lebih banyak, dia masih terkejut saat merasakan kekuatannya saat ini. Sudah berapa lama sejak dia menerobos ke alam setengah bijak? Sudah berapa tahun, dia sudah berada di lapisan kesembilan dari alam setengah bijak. Teknik kekuatan magis seratus naga miliknya akhirnya mencapai lapisan pertama. Peningkatan kekuatan ini terlalu menakutkan. Kincuan sangat bersemangat. Dia merasa bahwa dia tidak akan memiliki masalah melawan para ahli rilem sage biasa. Meskipun dia hanya berada di alam setengah bijak, dia sudah berada di lapisan kesembilan dari alam setengah bijak. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara alam setengah bijak dan alam sage. Namun, Kincuan yakin dia bisa mengatasi celah ini. Dia yakin bahwa dia bisa bertarung melawan para ahli sage rilem terlemah. Teknik kekuatan magis seratus naga sangat luar biasa. Kincuan sangat bersemangat. Dia sangat bahagia. Dia akhirnya berhasil. Kincuan berencana untuk kembali dalam dua hari. Dia telah keluar selama lebih dari setengah tahun. Dia sangat merindukan Raja Iblis ketika dia memikirkannya. Kincuan tersenyum pahit saat memikirkan Cheng Cheng dan putrinya. Dia telah berjanji pada gadis kecil itu bahwa dia akan kembali menemuinya. Sepertinya dia harus menemukan lokasi pelarian gerbang surga berikutnya secepat mungkin. Saat ini, sekelompok orang tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Eh. Kincuan melihat ada dua kelompok orang. Kincuan mengenal salah satu dari mereka. Klan Sein bela diri busur ilahi. Kelompok lain semuanya adalah tombak. Dia tidak tahu siapa mereka, tapi dia yakin mereka bukan dari wilayah Sungai Emas. Gong Yu Yi, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Ikuti aku dan jadilah wanitaku. Jika kita bekerja sama, masa depan kita akan cerah. Suara seorang pria paruh baya terdengar. Ikuti kamu dan jadilah wanitamu. Dasar menjijikan, lihat dirimu dicermin. Aku lebih suka mengikuti babi daripada mengikutimu. Suara menghina wanita itu terdengar. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika memang begitu, ayo bertarung sampai mati di sini. Pria itu tidak marah. Tempat ini milik wilayah Sungai Emas. Apakah kamu tidak takut kalau kamu semua akan mati di sini? Kata wanita itu dengan marah. Jin Hedy, di mataku, kamu bukan apa-apa. Aku terutama tertarik padamu dan klan bela diri suci busur ilahi. Minat terbesarku masih kamu. Jadi, kamu harus menjadi wanitaku hari ini. Kata pria itu dengan percaya diri. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kata wanita itu. Huh, jika kamu berani mati, aku akan membuat klan suci bela diri busur ilahi turun ke tingkat ke-18. Suara pria itu menusup tulang. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Suara wanita itu dipenuhi amarah. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat wanita seperti ini. Di masa lalu, dia selalu percaya diri dan mengendalikan segalanya. Dia tidak takut mati, tetapi dia memiliki klan suci bela diri busur ilahi di belakangnya. Tuan, kami lebih baik mati. Anda telah melakukan terlalu banyak untuk klan, kata seorang pria dengan lantang. Oke, berhenti bicara. Kita tidak akan kalah, kata wanita itu. Gong Yu Yi, ayo. Aku akan memberitahumu seberapa besar jarak di antara kita. Menyerang. Setelah pria itu mengatakan itu, dia memberi perintah untuk menyerang. Pembentukan. Formasi tombak naga. Hahaha, kamu memilih tempat yang bagus. Ini adalah aliran naga ilahi. Apakah kamu tahu bahwa jika kita bertarung di sini, kekuatan formasi tombak nagaku akan berlipat ganda. Haha, membunuh kalian semua sekarang semudah membalik telapak tanganku. Gong Yu Yi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jadilah wanitaku, atau aku akan membunuh mereka terlebih dahulu. Pria itu tertawa bangga. Pria itu tertawa bangga. Ekspresi Gong Yu Yi berubah. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Jika Anda berani mati, saya akan membuat klan suci bela diri busur ilahi turun ke neraka tingkat 18. Anda tahu apa yang mampu saya lakukan. Jangan salahkan saya karena tidak memberi tahu Anda sebelumnya. Pria itu tertawa bangga. Wajah wanita itu menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar. Patriark, ayo bertarung dengannya, bertarung habis-habisan. Bertarung. Mata orang-orang dari Divine Bow Martial Saint Klan memerah. Tidak ada orang yang bisa mentolerir ini, bahkan jika mereka harus mati. Uh, seseorang dari Divine Bow Martial Saint Klan jatuh. Tuan, ayo lawan mereka. Patriark, aku mohon, mari kita lawan mereka sampai mati. 1.289 Aku akan tinggal dan membiarkan mereka pergi, kata wanita itu sambil mendesah. Haha, oke, aku tidak takut kamu memainkan trik apapun. Aku tahu kamu tidak ingin mereka melihatmu seperti ini. Kamu tidak harus melakukan ini. Tidak memalukan. Ini keberuntunganmu untuk bersama saya. Jika Anda berani memainkan trik apapun, saya akan mengirim seluruh keluarga bela diri suci busur ilahi ke neraka tingkat 18, kata pria itu sambil tersenyum. Meninggalkan, kata wanita itu lembut. Tidak, kepala keluarga, kami tidak bisa meninggalkanmu. Kami tidak bisa, kata seorang pria dengan menyakitkan. Dia tersedak saat berbicara. Jika kamu masih menganggapku sebagai kepala keluarga, kembalilah dan tunggu aku, kata wanita itu dengan suara serak. Kembalilah, kalian semua kembali. Pria itu berteriak, tetapi dia terdengar seperti sedang menangis. Hahaha, orang di seberang mereka tertawa bahagia. Apakah menyenangkan menggertak seorang wanita kecil? Kata sebuah suara. Kemudian, seorang pria muncul di sebelah wanita itu. Kekuatan Kincuan saat ini telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Pada saat ini, dia mengenakan Vajra War God Armor, tampak seperti dewa. Dia gagah dan tampan, tetapi mata jernih dan aura alaminya memancarkan daya tarik yang fatal. Ini adalah semacam pesona yang tidak membedakan antara pria dan wanita. Semua orang akan menganggap pria ini menarik dan tampan. Orang lain dari keluarga Beladiri Suci Busur Ilahi tidak mengenali Kincuan. Dia mengenakan Vajra War Lord Armor dan auranya saat ini. Namun, wanita yang berdiri di sebelah Kincuan mengenali Kincuan hanya dari suaranya. Meskipun mereka sudah lama tidak berhubungan, itu sudah cukup. Selain itu, dia bisa melihat matanya yang jernih dan aura yang familiar. Juga, dia mengatakan itu menyenangkan untuk menggertak seorang wanita kecil. Dia terkejut. Namun, itu hanya berlangsung sebentar. Kemudian, dia memandang Kincuan dan berkata, ini bukan urusanmu. Urus-urusanmu sendiri. Pergi. Wanita itu berkata dengan cemas. Hahaha. Hahaha, Gong Yu Yi, untuk berpikir bahwa kamu memiliki anak yang mendukungmu. Menarik. Kamu tidak harus pergi. Karena kamu berani menonjol, kamu harus dihukum. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Pria di seberangnya tertawa. Aku tidak mengenalnya dengan baik. Biarkan dia pergi, kata wanita itu dengan cemberut. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya, tapi kamu tahu amarahku. Jika dia berlutut dan bersujud kepadaku, aku bisa melepaskannya demi kamu, kata pria itu dengan serius. Kakak, siapa idiot ini? Siapa idiot ini? Seperti kutukan, semua orang di sekitar mereka, termasuk wanita dan pria itu, tertegun. Jika wanita itu tertegun oleh wanita kecil sebelumnya, maka kali ini, kecuali Kincuan, semua orang terpana. Gong Yu Yi, kamu melihatnya. Bukannya aku tidak memberimu wajah, tapi dia memintanya. Pria itu meraung. Suara gemuruh itu agung. Tapi bagaimana Long Chi bisa mengalami setengah tahun pengerasan tubuh? Kekokohan tubuh Kincuan saat ini tidak sebanding dengan setengah tahun yang lalu. Untuk apa kamu menggonggong? Kamu bukan anjing. Kincuan menggunakan raungan Buddha untuk mengaum. Berat, kamu punya nyali. Baiklah, permainan berakhir di sini. Setelah mengatakan itu, pria itu bersiap untuk mengambil tindakan. Batuk-batuk, tunggu, kata Kincuan. Melihat kamu akan mati, katakan saja apa yang harus kamu katakan. Aku selalu menjadi orang yang baik. Pria itu berkata. Kaka, kamu masih belum memberitahuku siapa idiot ini. Kincuan bertanya dengan serius. Kata-katanya hampir menyebabkan banyak orang pingsan. Wanita itu menatapnya dengan bingung. Kekuatan Kincuan telah meningkat pesat. Jika tidak, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan wanita ini. Dia bahkan memarahi wanita itu karena membencinya dan juga sedikit lancang sebelumnya. Sebenarnya Kincuan tidak memiliki perasaan khusus terhadap wanita ini. Dia tidak tahan dengan orang-orang ini. Jika itu wanita lain atau bahkan pria, Kincuan akan membantu. Selain itu, dia mengenal wanita ini. Jadi bukanlah ide yang buruk untuk membantu dan menabur karma baik. Kamu meminta kematian. Kali ini, pria itu menyerang dengan marah. Kincuan tersenyum dingin pada pria yang menyerang dan menggunakan Golden Dragon Fin. Bang! Golden Dragon Fin saat ini juga luar biasa. Itu dirangsang oleh teknik kekuatan ilahi seratus naga, dan kekuatan Kincuan saat ini. Bahkan seorang ahli bijak mungkin tidak dapat membebaskan diri darinya dengan mudah. Selama itu bisa menjebaknya. Pria itu sama sekali tidak peduli dengan Kincuan. Bagaimanapun, dia adalah seorang setengah orang suci. Dia tidak akan peduli dengan gerakan apapun. Jadi, dia tidak menghindar sama sekali. Dia diselimuti oleh Golden Dragon Fin. Kincuan tersenyum dingin pada pria yang diselimuti. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku dengan ini? Pria itu memandang Kincuan dengan jijik. Oh, lalu kenapa kamu tidak mencoba membebaskan diri? Kincuan tersenyum. Eh, ekspresi pria itu berubah. Kincuan mengencangkan Golden Dragon Fin. Namun, Kincuan menyadari bahwa anggur naga emas yang kuat tidak dapat membunuh pria ini. Dia tidak tahu kemampuan apa yang digunakan pria ini, tetapi Golden Dragon Fin hanya bisa mengikatnya. Menarik. Namun, jika ini semua, kamu akan tetap mati. Setelah mengatakan itu, pria itu mengeluarkan penggaris hijau kecil, dan kemudian penggaris itu bersinar dengan lingkaran cahaya. Eh, ini adalah penguasa penyusutan tanah. Kincuan pernah melihatnya sebelumnya. Itu harus dari tingkat yang tinggi. Harta karun seperti itu sebenarnya bagus. Namun, itu membutuhkan waktu untuk digunakan dan tidak dapat diganggu. Kali ini tidak lama, hanya dua nafas. Ini bisa dianggap fatal. Kali ini akan meningkat saat level penguasa penyusut tanah meningkat. Kincuan ingin mengencangkan cengkramannya pada anggur naga emas dan menghancurkan pihak lain. Namun, kekuatan pihak lain dilindungi oleh Holy Power Armor. Karena itu, dia tidak bisa memecahkannya. Para ahli Sagerilem mampu melawan Golden Dragon Finn karena Holy Power Armor. Sua. Pria itu keluar dengan ekspresi jelek. Dia dipaksa menggunakan lensrinking ruler oleh Halfzane. Ini adalah penghinaan besar. Tubuhnya menyala dan dia menyerang Kincuan. Mata Dewa Emas. Namun, saat ini, wanita itu berdiri di depan Kincuan. Lepaskan dia. Aku setuju dengan syaratmu, kata wanita itu perlahan. Pria itu berdiri tidak jauh dari wanita itu. Dia menatap Kincuan dengan tatapan membunuh. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, dia perlahan menoleh ke arah wanita itu dengan senyum dingin. Syarat yang Anda setujui adalah syarat yang saya setujui untuk membiarkan mereka pergi. Pria itu menunjuk orang-orang dari keluarga bela diri suci busur ilahi. Adapun dia, dia harus mati hari ini. Suara pria itu tidak diragukan lagi. Kaka, selama kamu ingin bertarung, aku dapat membantumu menyimpan semuanya di sini, kata Kincuan. Wanita itu memandang Kincuan. Dia ingin melihat dari mana kepercayaan pria ini berasal. Kaka, paling-paling dia akan mati. Apakah menurutmu dia akan menyerah jika kamu berkompromi? Kata Kincuan. 1290. Wanita itu berjuang. Dia berhutang pada keluarga bela diri suci busur ilahi. Itulah sebabnya dia harus berkompromi. Dia sekarang adalah kepala keluarga dari klan bela diri suci busur ilahi. Dia pernah menjadi tunangan dari anggota paling menonjol dari klan bela diri suci busur ilahi. Namun, sebelum mereka menikah, mereka mengalami krisis, dan dia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Dia selamat. Dia meminta wanita itu untuk membantu keluarganya. Oleh karena itu, wanita ini menjadi master klan dari klan bela diri suci busur ilahi. Dia sangat kuat, dan dia tidak pernah menikah lagi. Dia juga tidak memiliki reputasi buruk. Anggota klan bela diri suci busur ilahi sangat menghormatinya. Ini bisa dilihat dari reaksi orang-orang itu. Wanita itu rela berkompromi demi keluarganya, yang membuat hati mereka berdarah. Ayo lakukan, Patriark. Ayo lakukan. Banyak orang berteriak. Kincuan menatap wanita itu dengan serius. Dia memandang kincuan, apa yang kita gunakan untuk bertarung. Hati yang berani. Kamu hanya akan menang jika kamu bertarung. Selama kamu berani bertarung, kamu akan memiliki kesempatan untuk menang. Jika kamu bahkan tidak berani bertarung, bagaimana kamu akan menang? Kincuan tersenyum dan berkata. Wanita itu tiba-tiba merasa bahwa kincuan agak asing, seolah-olah dia belum pernah mengenalnya sebelumnya. Gong Yu Yi, pikirkan baik-baik. Jika kamu membuat pilihan yang salah, aku akan menyerahkanmu ke kutukan abadi, kata pria itu dengan main-main seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Wanita itu berkonflik. Dia tahu bahwa dia akan memakan keluarga Beladiri Suci Busur Ilahi di masa depan. Dia hanya ingin mengulur waktu, tapi apa gunanya melakukannya? Dia akan dipermalukan. Sedikit waktu ini tidak cukup bagi keluarga Beladiri Suci Busur Ilahi untuk kembali. Aku percaya padamu. Aku akan bertarung, kata wanita itu dengan tegas. Kincuan tersenyum dan berkata dengan gembira, En, itu benar. Ini adalah wanita kuat yang saya kenal. Wanita itu tersenyum. Dia lega, seolah-olah dia telah dibebaskan. Kincuan, lihat orang-orang di seberang. Mereka hanya sekelompok ayam dan anjing. Aku bisa memusnahkan mereka sendirian. Kincuan tersenyum. Wanita itu menatap Kincuan dengan kaget. Kincuan merilis posisi Dewa Sebelas Bunga. Lima elemen formasi Buddha Suci. Kincuan harus menunggu sampai wanita itu memiliki tekad untuk bertarung. Seperti yang dikatakan Kincuan sebelumnya, hati para pemberani. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang seniman Beladiri. Wanita itu tertegun dan menatap Kincuan. Kincuan tersenyum. Bagaimana menurutmu? Wanita itu memandang Kincuan dan sepertinya berusaha sekuat tenaga untuk menekan kegembiraannya. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Kincuan. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung bergegas menuju pria itu. Anda. Hanya dengan satu gerakan, wanita itu telah melukai pria itu dengan parah. Pria itu sangat terkejut hingga matanya hampir jatuh ke tanah, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, suaranya tiba-tiba berhenti. Busur wanita itu menebas leher pria itu. Wanita itu berbalik dan sebuah anak panah muncul di busur besar di tangannya. Suara mendesing. Panah yang seindah bintang jatuh melesat melintasi langit, langsung menuju formasi tombak naga. Boom-boom. Kali ini, Kincuan akhirnya melihat betapa kuatnya wanita itu. Dia sangat kuat, terutama sekarang. Dia bisa membunuh dewa atau iblis manapun yang menghalangi jalannya. Wanita itu benar-benar gila. Kincuan sedikit terkejut. Wanita itu telah ditekan terlalu lama. Sekarang dia punya kesempatan, dia secara alami ingin melepaskannya. Orang-orang ini pantas mati. Membunuh. Orang-orang dari keluarga bela diri suci busur ilahi semua bergegas dengan penuh semangat. Dalam sekejap, tempat ini berubah menjadi medan pembunuhan yang gila. Kincuan menggunakan Golden Dragon Finn beberapa kali dan bekerja sama dengan wanita itu untuk menghancurkan formasi tombak naga sepenuhnya. Sangat mudah bagi Golden Dragon Finn untuk membunuh mereka. Dalam formasi musuh, hanya dua seniman bela diri St. Rilem yang lolos. Lima seniman bela diri St. Rilem meninggal dan sisanya semua tertinggal. Pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Hanya tiga orang dari keluarga bela diri suci busur ilahi yang terluka. Tak satu pun dari mereka meninggal. Hasil pertempuran ini benar-benar mulia. Wanita itu berdiri di sana, dikelilingi oleh orang-orang yang jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia masih merasa seperti berada dalam mimpi. Pria dari keluarga bela diri suci busur ilahi, pria yang hampir menangis, berjalan ke sisi wanita itu. Suruh beberapa orang untuk membersihkan tempat ini, kata wanita itu. Oke, kata pria itu dengan gembira. Wanita itu berbalik dan berjalan ke Kincuan. Dia menatap Kincuan tanpa berkedip. Kincuan menyingkirkan kursi dewa dari formasi aray dan formasi aray. Kekuatan wanita itu kembali seperti semula. Dia memandang Kincuan dan mengungkapkan senyum menawan. Wanita ini sangat dewasa. Dia seharusnya mirip dengan Raja Iblis. Dari segi penampilan, dia mungkin sedikit lebih rendah dari Raja Iblis. Namun, pesona dan pesona wanita ini adalah yang terkuat di antara semua wanita yang pernah dilihat Kincuan. Ini adalah pesona tulang pesona. Itu membuat orang merasa seperti mereka tidak bisa menolaknya. Untungnya, Kincuan tidak memiliki motif tersembunyi terhadapnya. Apalagi kekuatan mentalnya sangat kuat, sehingga dia bisa menahannya. Aku tidak berharap bahwa kamu akan menjadi orang yang membantuku pada akhirnya. Wanita itu tersenyum pahit dan berjalan di depan Kincuan. Kamu tidak perlu merasa sedih tentang itu. Orang-orang ini benar-benar tercelah. Jika itu orang lain, aku akan membantu mereka. Bahkan jika mereka adalah orang yang tidak aku kenal, aku akan membantu mereka. Apalagi, ini aku. Aku pasti harus membantumu. Kincuan tersenyum. Kata-kata Kincuan sebenarnya adalah cara untuk menarik garis di antara mereka. Apakah kamu masih takut padaku? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Bagaimana mungkin? Kata Kincuan dengan dada membusung. Terima kasih, terima kasih. Wanita itu memeluk Kincuan secara langsung. Kincuan tercengang dan berdiri di sana dengan kaku. Dia tidak berharap wanita ini menjadi seperti ini. Wanita ini sangat berbahaya. Kincuan tidak pernah lengah terhadapnya. Pada saat itu, Kincuan merasa bahwa wanita ini sangat kuat dan mendominasi, tetapi juga sangat rapuh. Dia sudah kehabisan akal. Dia secara tidak sengaja paling banyak membantunya. Baginya, ini adalah bantuan terbesar. Kamu adikku. Tidak perlu bersikap sopan, kata Kincuan dengan batuk canggung. Sosok wanita ini terlalu mempesona. Kincuan adalah seorang pria. Wanita ini memeluknya dengan erat. Sebagai pria berdarah panas, dia secara alami merasa sangat tidak nyaman. Jika dia tahu, dia akan terus memakai Golden God of Battle Armor. Wanita itu merasakannya dan mendorong Kincuan pergi dengan wajah merah. Kamu tidak jujur. Ehem. Kincuan terbatuk dengan canggung. Dia memandang yang lain yang sibuk membersihkan medan perang dan bertanya dengan lembut, siapa mereka? Mereka adalah keluarga rubah perak dari utara tanah sungai emas. Mereka sangat kuat. Sebenarnya, yang sebelumnya bahkan tidak masuk dalam peringkat keluarga rubah perak. Namun, di tanah sungai emas, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, kata wanita itu sambil menghela nafas. Perairan di wilayah suci terlalu dalam. Ini hanya dunia surga selatan dari wilayah suci. Gunung Naga Ilahi, tanah sungai emas, dan keluarga rubah perak semuanya berada di dunia surga selatan di wilayah suci. Tidak kurang dari seratus wilayah seperti itu di dunia surga selatan di wilayah suci. Antara wilayah ini, dan bahkan kekuatan di setiap wilayah, selalu ada persaingan untuk bertahan hidup. Sama seperti keluarga bela diri suci busur Ilahi. Kekuatan semacam ini berada di puncak tanah sungai emas. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga rubah perak yang dapat mengendalikan hidup dan mati Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.